Intro Sakit cuma 3 hari, langsung meninggal Nah dari situ Mang E, setelah dia meninggal Saya dimimpiin Mang E, dia tuh ngomong ke saya Jangan lama-lama ke dari situ Nanti kamu bakalan seperti saya Dan gak enak jadi saya Bilangnya seperti itu Mang E Soalnya di toko tersebut itu memang Ngerasa aneh, banyak sekali yang ngeliat-ngeliat itu makhluk halus Banyak banget, bukan hanya satu Tapi banyak Salah satunya pemimpinnya itu ya itu Yang tinggi besar itu Disitu ada anak kecil Tuyul ada empat Berkeliaran disitu Sempat saya tari tau Dan memang setiap taunya itu Makan korban terus Mang E Nah selama kita syuting tadi, ada gangguan gak? Ada Pas emang sempet sebelum syuting juga emang Udah ngerasa aneh Kayak ngerasa kayak gak terima Saya sempet diobatin dulu Oleh siapa? Oleh salah satu teman Rekan disini juga Diobatin Dan itu mau keluar Indigo bisa terjadi kepada manusia yang disebabkan beberapa hal Di antaranya Faktor keturunan Gangguan goib Bawaan lahir Atau sengaja membuka mata batin Maka ia akan mudah melihat dimensi lain dari dunia ini Bahkan ia dapat melihat orang yang melakukan perjanjian pesukian Salah satu orang yang mengalaminya adalah Mas Ugi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Sobat Malam Mencekam Sobat MM dimanapun Sobat Berada Akhirnya malam hari ini jumpa lagi bersama Mang E dan tim Kita akan nonton bareng ya Kisah nyata yang terbaru dari MM Di depan kita ada Mas Ugi Nah Mas Ugi Mas Ugi dari kota Cirebon ya? Iya betul Mang E Apa kabar Mas Ugi? Alhamdulillah baik Mang E Nah Mas Ugi ini adalah seorang indigo Yang dia sendiri tidak tahu tadinya ya Kok tiba-tiba saya menjadi indigo Kira-kira seperti itu Iya betul Mang E Itu kejadiannya tahun 2017 ya awalnya Iya betul Gimana jadi indigo itu capek gak? Kerasa capek sih Mang E Capek ya? Capek Turunan atau gimana itu? Kalau untuk turunan ya dibilang turunan Mang E Ada orang yang berpendapat indigo itu penyakit katanya ya Maksudnya harus dirukiah Ada gangguan dari makhluk halus Gimana perasaannya pendapat orang-orang seperti itu ya? Iya betul dan emang setiap hari kita merasakan Seperti kayak dihantuin Kayak merasa tidak nyaman Orang-orang juga kadang bilang Halu lu gitu ya? Iya Gitu ya Nah itu gimana? Kan sering dibilang halu Sakit hati gak? Kalau digitunya? Kalau sakit hati sih enggak Mang E Tapi saya merasakan sendiri dulu Awal ada teman kerasukan Saya juga ngerasa wah ini tuh halu Tapi saya merasakan sendiri ya Emang benar-benar nyata itu ada Mang E Jadi bisa melihat makhluk-makhluk ya? Iya Mang E Makhluk koib gitu Iya Baik Sekarang aktivitas apa? Sebagai karriwan swasta Mang E Di kota Cirebon Di kota Cirebon Baik Sobat malam mencekam Jangan kemana-mana Jangan skip videonya Kita akan segera nonton bersama Kisah dari Mas Ugi Malam mencekam Semakin malam Semakin mencekam Inilah Mas Ugi Jadi awalnya begini Mang Itu kejadiannya di tahun 2017 Mang Saya bekerja di salah satu butik Yang terkenal di Cirebon Batik terus Mi Nah saya itu Kebetulan Lagi dapet shift siang Pulangnya itu jam 8 malam Dari sore Menjelang ke Malam Itu tubuh saya tuh Udah merasa kayak gak enak Mang Kok tubuh ko ngerasa kayak berat Terus hati tuh kayak Pengen ngejerit nangis Saya tuh pikir Saya tuh kenapa ya Saya pikir Wah mungkin saya lagi gak enak badan Tapi kok yang saya rasain itu Kok beda Gitu Mang E Gak tau kenapa Saya tuh juga bingung Terus Saya pulang kan Mang E Pulang sambil rumah Beber siapa segala macam Saya tidur Tidur di kamar Sambil mainan HP Beberapa menit kemudian Tangan saya itu gerak sendiri Saya tidur Saya tidur kan terlentang Tiba-tiba Tangan saya tuh gerak sendiri Seperti ini Saya kaget kan Loh Saya ngerasa gak Ngegerakin Tapi kok kenapa Bergerak sendiri Terus Pas itu Saya Minta tolong ke Kakak saya Kebetulan Kakak saya itu Ya Di lingkungan itu Disebut sebagai ustad Saya manggil kan Ang Ang Ini saya kenapa Ang Kakak saya itu Langsung masuk Kamu kenapa Gak tau Ang ini Tangan saya Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak apa-apa Tiba-tiba gerak sendiri Gitu kan Terus Dibaca-bacain sama Kakak saya Tiba-tiba Saya tuh ngejerit Nangis Ngejerit Nangis Nah Terus Ibu sama bapak saya Datang Terus Saya dipindahin Ke ruang Tengah Dari situ Saya melek Matanya Tadinya kemerem ya Mang Saya melek Tiba-tiba saya Ngebuka mata saya Ngetau di depan saya itu Ada sesosok Maluk Seperti kayak Gondoro Mang Saya kaget kan Itu apa Gitu kan Itu tuh Bentuknya Pokoknya Apa ya Gede Tapi Sedang duduk Seperti ini Mang Tapi Sedang menatap saya Itu matanya merah Merah Tapi Kan Kebanyakannya Kalau di film-film itu kan Gondoro Itu kesini ya Tapi kalau ini kesini Taringnya Itu ngeliatin saya Terus Itu apa ya Aku bilang gitu Nah Tiba-tiba Tengah saya gerak sendiri Ke arah Ke arah Maluk itu Seperti kayak Adu ilmu Ini saya kenapa Gitu Nah Saya ngomong ke bapak saya Pak jangan disitu pak Ada maluk Ada maluk disitu Pokoknya Kayak Bener-bener Peradu ilmu Peradu ilmu Aduh Ini kenapa Beberapa menit kemudian itu Saya dikasih minum Kasih minum Saya muntah Terus Kata Kakak saya Kamu habis berbuat apa Kamu habis ngapain Saya gak ngapain-ngapain Ang Saya juga gak tau Ini saya kenapa Yaudah Lain kali Jangan ngelamun Nah Terus Beberapa bulan kemudian Saya risen Dari Dari perusahaan itu Mang E Nah pas itu Karena Disitu kan Kerjanya kan disave Nah saya mencari Yang satu sif Saya mau ngambil kuliah Di tahun 2018 Saya dapat kerjaan Mang E Kerja sambil kuliah Nah Pas waktu itu Kejadiannya Di Hari Kamis Mang E Hari Kamis Tiba-tiba Teman saya Pas itu Satu Satu jalur Rumahnya sama saya Dia ngomong ke saya Ang Ang Tadi ada Ada orang Nah Di Apa namanya Di depan pabrik Testil Dan orangnya Meninggal disitu Nah dari situ Aduh Saya udah Mulai gemeteran kan Apalagi Saya setiap hari Aktivitas Lewatnya Jalan situ kan Dan memang Jalan Pantura itu Sering sekali Makan korban Setiap tahunnya Mang E Pasti Orang Pasti tahu lah Itu di depan Pabrik Dan setiap tahun itu Selalu makan Tumbal Dan Selalu dihajar Kepalanya Disitu Nah Disitu Ternyata korbannya itu Perempuan Mang E Kejadiannya sore Di tempat Malamnya Jam sembilan Saya sama teman saya Lewat situ Teman saya udah Manti-manti ke saya Ang tolong Kalau pulang Bareng sama saya Kamu harus di belakang saya Saya lewat Dari situ Tiba-tiba Bau amis Mang E Kayak seperti Darah Tapi Pokoknya Baunya gak enak Antara campur Antara Bau Bunga Sama Bau Darah Kebetulan Sepi Mas itu Saya Lewat dari situ Itu udah gak apa-apa Mang E Besoknya Mang E Saya kejadian Lagi Seperti Hal di tahun 2017 Tiba-tiba Di jam Belajar Hati saya Kayak pengen nangis Tangannya tuh Gementeran sendiri Tapi tangan Tangan kiri Ini saya kenapa Ini saya kenapa Saya coba untuk kuat Saya untuk kuat Saya berbacaan dalam hati Tiba-tiba Saya gak sadar Tiba-tiba Saya ngerik Lalu Harus itu Saya diobatin Lagi sama Salah satu dosen Nah Salah Dosen itu mungkin Tau ya Kalau Misalkan Di dalam tubuh saya itu Sedang tidak baik-baik saja Terus Tiba-tiba Saya sadar Gak tahu kenapa Saya ngomong sama dosen itu Kayak ngomong sendiri Kayak tahu Masa lalunya dia Eh maksudnya beliau Masa lalunya beliau Pak Pak Bapak kalau di rumah Dian Ngerkoy ya Selalu dimarin sama istri ya Sampai dosen itu geleng-geleng Kamu itu kenapa Kenapa kamu tahu Ya saya tahu pak Bilang gitu kan Wah kamu Jangan ngawur Bilang Udah cepetan kamu pulang Nah pas itu terus Saya pulang kan Pas pulang Saya kenal lagi Mang Lagi di jalan Tiba-tiba Saya nangis sendiri Mang Nangis Ya seperti Ya Suara perempuan Nangis Tolong saya Saya mati disini Bilangnya gitu Mang Sampai nunjuk-nunjuk Ke arah Kan saya pulangnya Ke arah Barat Saya mati disana Saya mati disana Tolong saya Tapi Dalam keadaan saya Separuh sadar Separuh enggak Nah yang gerak itu Tangan kiri Mang Eh Saya sadar lagi Seperti Itu teman-teman dengar gak? Enggak itu Saya sendiri lagi nyetir Mang Eh di jalan Lagi sendirian Lagi sendirian Di jalan mau arah pulang Habis kejadian saya Kerasukan Mang Eh Terus saya pulang sendiri Ya itu kejadian lagi Mang Saya berhenti dulu Mang Eh ya Allah Saya wiri terus Ini saya kenapa Saya kenapa Saya jalan lagi Sampai lampu merah Kayak gitu lagi Mang Eh Tolong saya Saya mati disana Mereka jahat Sampai orang mungkin Disangkanya Saya seorang gila Mang Ini orang kenapa Kenceng itu ya Kenceng Mang Eh Terus Saya jalan lagi Sampai di jalan Kejadian itu Tiba-tiba Ngomong sendiri Saya mati disini Tolong saya Mereka jahat Ini ada sambungannya Dengan kisah yang tadi gak Dengan yang mati Di depan pabrik Iya itu Di situ Posisinya Di situ posisinya Mang Sampai rumah Saya gak ngomong Sama orang tua Mang Eh Saya diem Saya kenapa Saya kenapa Kenapa kok saya Seperti ini Besoknya Saya mau berangkat kerja Saya kejadian lagi Mang Eh Tiba-tiba Saya gak sadarkan Saya gak sadarkan diri Mang Eh Berontak Itu Kejadiannya Mau berangkat kerja Udah siap-siap Kata orang tua Ini enak Kenapa kok Jadi seperti ini Bapak saya Manggil Abah Kebetulan Abah itu Masih ada sodara Beliau datang Ke rumah saya Tiba-tiba Saya seperti ini Nyembah gitu Nyembah Ke beliau kan Langsung saya diobatin Dan diobatin itu Saya tuh tau Saya tuh lagi diobatin Tapi saya tuh gak bisa apa-apa Saya tuh diem Saya dipencet ini Nye Mang Eh Dipencet itu Kalau misalkan Orang Maksudnya Kalau misalkan orang-orang Kalau tidur ya Pasti kan Kalau merem Matanya itu pasti Apa namanya Gelap semua Tapi kalau saya tuh Enggak Kayak ada cahaya ungu Gak tau kenapa Aku juga Setelah diobatin Diobatin Muntah semua Sampai muntah darah Terus saya ngomong kan Ke Abah Mbak Sebenernya saya kenapa Beliau cuma diem Terus Beliau malah Nanya ke saya Apa yang kamu rasakan Yang saya rasakan Ada perempuan Yang kemarin Meninggal di jalan itu Tiba-tiba Minta tolong ke saya Minta tolongnya Seperti apa Minta tolongnya Ya saya mati disini Mereka jahat Jadi seperti kayak Makhluk itu tuh Menganiaya Perempuan itu Dia meminta tolong Kepada saya Terus Abah itu Tanya lagi Menurut pandangan kamu Di jalan itu apa Gak tau tiba-tiba Saya ngejawab Itu seperti Kerajaan jin Dan itu susah Untuk Dihilangkan Karena dari Zaman dulu Dan memang banyak Orang pesugihan Itu menaruh Menaruhnya disitu Jadi semakin banyak Maluk-maluk Seperti itu Ada pesugihan disitu Banyak Yang menaruh disitu Ritual disitu Banyak banget Itu sih yang Batin saya Lihat Dan itu Bener-bener Kerajaan itu Gede banget Jadi itu Bener-bener gelap Bener-bener gelap Dan itu tuh Isinya tuh Manusia sedang Menangis Merinti Dan mereka tuh Tidak mau mati Seperti ini Mereka tuh Tersesat disitu Gak bisa keluar Dari situ Saya ngerasa takut Kenapa pada diri saya Pas saya ngobrol Siangnya Sama Abah Malamnya saya mimpi Nah mimpi itu Saya tuh melihat Banyak orang Jadi tuh Kayak apa ya Banyak orang Tapi Mohon maaf kayak Gak pake apa-apa Gak pake apa-apa Tapi pada gak bisa jalan Pada gak bisa jalan Itu tuh merinti-rinti Seperti minta tolong Dari situ Saya diem kan Ini orang pada kenapa Tiba-tiba Mang E Ada sosok Kayak seperti macan Mang E Gede banget Tapi macan Macan Tapi sebelah sininya Ular Jadi tuh Dari atas sampai Sampai Ini tuh Macan Bener-bener macan Tapi dari sininya Itu ular Dia tuh ngomong Jangan ikut campur Urusan saya Ini dunia saya Bukan duniamu Jika kamu pengen selamat Jangan ikut campur Seperti itu Mang E Saya minta diruknya lagi Saya gak mau Saya pengen ditutup Saya tersiksa Merasa seperti ini Bilang kata Abah Gak bisa Memang kamu tuh Dari dulu Dari dulu Kamu tuh bisa Cuman Baru bisanya itu Baru bisa kebukanya itu Di tahun 2017 Itu Mang E Basis itu kejadian kemar Kan Saya mencoba untuk Mencari tahu Sebenarnya di dalam diri saya itu Ada apa Kata Abah Dari turunan Dari turunan Tapi dari turunan itu Turunannya Dari mana Beliau tidak ngasih tahu Dan kemarin Itu Jadi semacam Kayak Misalkan Kayak Orang ini Bisa Nah Gak tau Gak tau kenapa Tiba-tiba Kayak pengen interaksi Si manuk itu Dalam tubuh saya Tiba-tiba pengen interaksi Pas interaksi Beliau itu ngomong Kamu siapa Beliau ngomong katanya Saya adalah Keturunan Dari Cerebon Beliau Seperti itu Gak tau saya juga Antara percaya atau tidak percaya Jadi ada di Dirinya Mas Ugi Iya Mendampingi terus Atau Gimana Mendampingi terus Tapi tiap hari itu Ngerasa tersiksa Sampai sekarang Sampai sekarang Nah selama Kita syuting tadi Ada gangguan gak Ada Pas emang Sempet sebelum Syuting juga Emang Udah ngerasa aneh Kayak ngerasa Kayak gak Gak terima Gak terima Tapi saya coba Untuk melawan Tetapi Sebelum syuting itu Saya sempat Diobatin dulu Oleh siapa Oleh Salah satu teman Rekan disini juga Diobatin Dan itu mau keluar Mau keluar Dan itu orang itu Masih ada disana Malek itu Masih ada disana Dan itu bukan jenislam Itu yang ngikutin Mas Ugi Ngikutin saya setiap hari Yang dari dulu juga Dari dulu juga Itu pas awal 2017 itu Dan memang bentuknya sama Itu yang selalu hadir ya Iya Mengganggu Mas Ugi itu Mengganggu Wujudnya itu Ya itu Taringnya itu ke atas Taringnya ke atas Itu bulunya lebat Tapi Muka Gak kelihatan Maksudnya Gak jelas Tapi matanya merah Gede Nah nanti Kalau kita pulang Setelah syuting Bisa disuruh pergi ya Bisa Jangan tinggal disini Bisa ya Bisa Biasanya suka Tinggal disini kan Dibawa keluar aja Mungkin itu ya Ada lagi disini Masih ada ya Iya Dia Pesan Berinteraksi gak Ngobrol apa Ngomong apa maksudnya Ke Mas Ugi Dia bilang Katanya Jangan ganggu saya Saya tidak mau Keluar dari tubuh saya Itu makanya Jadi sekarang Ada di luar tubuh ya Sekarang ada di luar tubuh Mang E Nanti masuk lagi Saya sih gak pengen Mang E Karena Ya ngerasa Semenjak Dia Mengikuti saya Saya tuh Ngerasa gak nyaman Mang E Hidup tuh gak nyaman Gak tenang Capek ya Capek Mang E Masuk ya Ada yang nempel gitu Ada yang nempel Tapi memang Mang E ya Yang saya rasakan Semenjak saya kejadian itu Saya tuh jarang sakit Mang E Bisa ngobatin Mas Ugi Bisa Bahkan saya juga bisa interaksi Dengan makhluk-makhluk Seperti itu Mang E Kekuatan dari mana Bisa ngobatin itu Gak tau kenapa Tiba-tiba kayak ngerasa Kayak tuh batin saya tuh Kayak ngerasa Misalkan Mang E ya Ada orang Semacam kayak Yang bisa ngobatin Apa segala Tiba-tiba saya tuh ngomong Wah Ini tuh ilmunya rendah Gak tau kenapa Tiba-tiba ngomong seperti itu Ada yang bisikin gitu ya Ada yang bisikin Seperti itu Makhluk ini Sepertinya Mang E Dan memang makhluk itu Tentu bener-bener kuat Mang E Nah Kalau untuk Ibadah Seperti apa Karena ada makhluk Yang menempel kan Dimasugi Ibadah Masugi Seperti apa Terganggu gak Seperti terganggu Mang E Jadi tuh Kalau misalkan Saya tuh sholat khusu Saya tuh selalu muntah Terus kalau saya berdoa tuh Kayak Gak terima tuh Mang E Jadi ternyata Bukan jin Islam Bukan jin Islam Mang E Kalaupun saya wirid Saya juga Muntah Terus Kalau mau tidur Saya selalu Kayak Rukiah Di Youtube tuh Mang Saya dengerin itu Terus saya mongkok-mongkok Muntah lagi Baru saya bisa tidur Rukiah mandiri Rukiah mandiri Mang E Tapi memang dari situ Saya ngerasa Saya tuh kuat Dan gak tau kenapa Saya tuh kayak bisa interaksi Dengan makhluk itu Mang E Bukan hanya makhluk itu Tapi kayak Ya itu Mang E Yang lain-lain Semacam kayak yang meninggal Ingin berpesan kepada saya Saya bekerja lagi Di salah satu toko kelontongan Yang ada di Cirebon Masih di daerah situ Masih di daerah situ Bukan toko yang pertama ya Oh bukan Beda lagi Mang E Ini Ini di tempat kerja saya yang ketiga Mang E Yang diprediksi melakukan pesugian Iya Mang E Nah Awal masuk saya itu di tahun 2021 Mang E Saya masuk disitu Tetapi saya bukan karyawan situ Mang E Jadi Hanya apa ya Kerjasama jadi kayak nyawa konter gitu Mang E Disitu Oh jadi Mas Ugi nyawa konter di toko itu Perusahaannya Mang E Perusahaannya masukin Tapi saya ditepatnya di toko kelontongan itu Mang E Dari situ Saya awal masuk nih Ke ruangan itu udah ngerasaan nih Mang E Ada berapa karyawan disitu? Sekitar ada 50 lebih Mang E 50 lebih? 50 lebih Jadi itu Si toko kelontongan itu mempunyai banyak cabang Mang E Total karyawannya 50 gitu? Tapi kalau di cabang Cirebon itu ada 50 lebih Mang E 50-an lah Mang E Tapi kalau cabangnya tuh banyak Saya tuh masuk ke situ Mang E Tiba-tiba dihadirkan Sesesok Tinggi besar Saya mencoba untuk Menutup mata kan Saya mencoba untuk Tenang Sekiranya orang-orang tuh biar gak Pada curiga Gak pada tau kan Siangnya itu ngerasa Banyak banget suara-suara Anak kecil Anak kecil Pada ketawa Ini kok kenapa ya? Dahlah Soalnya pesan ibu tuh Kalau misalkan ada apa-apa Jangan terlalu Dalami Kalau kamu Di situ ada Pasti nanti Makhluk itu bakalan ngikut Sudah kan Saya beberes aja itu Mang E Beberes Konter Gak tau kenapa Mang E Tiba-tiba Ada sosok lagi Mang E Perempuan Lagi duduk Mang E Di pojok kontor saya Kebetulan kontor saya tuh Paling pojok Mang E Lagi diem seperti ini Mang E Saya tutup mata Mang E Ya Allah Saya disini niat kerja Jangan ganggu saya Terus saya pulang Saya kena Mang E Kerasukan lagi Mang E Kerasukan lagi Ternyata Yang merasuk itu Dari salah satu pengudi di situ Mang E Kalau saya tuh Gak boleh kerja di situ Mang E Mungkin karena Makhluk halus Mungkin tau ya Mang E Antara orang yang sensitif Sama orang yang biasa Ternyata Saya tuh gak boleh kerja di situ Mang E Tetapi ya Saya hero kan aja kan Tapi saya ya Apa namanya Udah lah Cuekin aja Saya butuh duit Lillah itala Sebenarnya sih Tiap hari tuh banyak banget Gangguan di situ Banyak banget Seperti kayak Anak kecil Lewat Saya juga Solat digangguin Saya Bismillahirrohmanirrohmanirrohim aja Udah curiga di situ Ada yang aneh-aneh Pesugian di situ Pas waktu itu belum curiga Mang E Belum curiga sama sekali Kalau pengunjung sih sepi Omset juga gak terlalu banyak Tapi itu bertahan dan Setiap tahunnya itu nambah cabang Itu yang bikin saya tanda tanya Walaupun saya bukan karyawan di situnya Omset tuh dapetnya gak seberapa Tapi kok Buka cabang Buka cabang terus Banyak teman-teman yang Bilang Kalau tiap pagi itu Ada bekas Telapak kaki Anak kecil Di lantai Tapi saya diem Sebenarnya saya itu tahu Di P lagi Dan itu setiap pagi Dan itu tuh yang Yang tahu itu Seperti kayak Office boy Sama teman-teman Yang si pagi Tapi gak tahu ya Teman-teman itu curiga apa enggak Tapi kalau saya sih Udah feeling Udah feeling Tapi feelingnya belum Belum 100% Kejadian lagi Ada salah satu teman saya Itu meninggal Di tahun 2021 Dia itu Meninggal tuh secara dadakan Saya juga ngerasa aneh Sakit cuma tiga hari Langsung meninggal Nah dari situ Itu Mang E Setelah dia meninggal Saya dimimpiin Mang E Dimimpiin Mimpiin tuh bener-bener jelas Mang E Jadi tuh Mimpin dia tuh di kamar Di kamar Saya tuh Maksudnya Dia tuh gelap Tapi saya tuh gak gelap Ada cahayanya Mang E Dia tuh ngomong ke saya Jangan lama-lama kerja di situ Nanti kamu bakalan seperti saya Dan gak enak jadi saya Bilangnya seperti itu Mang E Saya kan diep Maksudnya apa Tiba-tiba Ngomong lagi Mang E Buruan Cari kerja baru Jangan lama-lama di situ Tiba-tiba dia Ngilang Mang E Dan situ Saya tanda-tanya kan Ini sebenernya teman saya itu mati kenapa Sakit Apa karena Tumbal pesugihan Pas menjelang tujuh harinya Saya dirasukin Pak E Sama teman saya itu Karena Dia juga kan Meninggal itu secara dadakan Jadi tuh kayak Dia tuh ingin menyampaikan sesuatu Kepada teman-temannya Seperti kayak meminta maaf Nah kejadiannya itu Pas waktu sholat isa Mang E Kejadian sholat isa Saya tuh ngerasa udah mulai gak enak Ini ada apa ya Ini ada apa ya Sholat isu tuh kayak udah gak karun Antara sadar dan gak sadar Teman saya yang jadi imam itu tau Saya tuh cekikikan Saya sadar lagi Cekikikan lagi Tiba-tiba pas Ataknya tuh akhir Saya ngejerit Saya menjerit Menjerit Terus Tiba-tiba Saya ngeluarin darah dari Hidung saya Tiba-tiba Tiba-tiba Saya tidak mau mati Saya disiksa Saya tidak mau mati Tolong saya Saya disiksa Dalam beberapa Menit Saya diobatin sama orang Orang Maksudnya seperti orang Ustadz Lamang E Nah mulai feelingnya itu Itu teman saya meninggal Sakit tiga hari Tiba-tiba meninggal Dan Dia itu pesan Kalau saya tuh disana Disiksa Saya juga Antara percaya dan gak percaya Tapi Saya sendiri merasa Maksudnya Apalagi Saya yang dimimpiin Sama Selalu minta tolong ke saya Jadi ya Saya selalu Apa ya emang ya Kirim doa aja emang Ya mungkin Teman-teman pada bertanya-tanya kan Apakah mungkin Kena tumba Soalnya di Toko tersebut itu Memang Ngerasa aneh Banyak sekali Yang ngeliat-ngeliat itu Malu halus Dan saya juga Sempet ngeliat emang Itu tuh Sosoknya hitam Tinggi banget Posisi ada di belakang Ada di belakang Di belakang pojok Disitu bener-bener Banyak banget Bukan hanya satu Tapi banyak Salah satunya Pemimpinnya itu Yaitu Yang tinggi besar itu Disitu ada anak kecil Tujul ada empat Berkeliaran disitu Saya tuh udah aneh Wah Ini kayaknya sih Yang punyanya itu Melakukan pesugihan Sempet cari tahu gak Sempet saya cari tahu Dan memang Setiap tahunnya itu Makan korban terus Dan itu Salah satunya tuh Karyawan terus Ngambilnya Kerja disitu berapa tahun Hampir dua tahun Setiap tahun ada Jaman tinggal Iya Teman sendiri berarti Salah satunya Teman sendiri Di tahun Dua ribu dua satu Saya keluar Di tahun Dua ribu dua tiga Saya dua tahun disitu Dan memang Setiap hari itu Pasti saya tuh Nemuin kejanggalan-kejanggalan Disitu Tapi yang saya sering Lihat itu Yaitu Anak kecil itu Jadi gak ada Tindakan apapun ya Tidak ada Untuk menelusuri Atau menyelidiki lah Soalnya Kalau misalkan Saya menelusuri Nanti saya Masuk ke alam dia Dan saya ke bawah Setelah didoakan Temannya Gak Memimpikan lagi Gak datang di mimpi Udah gak datang lagi Mungkin Dia tuh berpesan Ingin meminta maaf aja Ke teman-teman Disampaikan ya Disampaikan Dari situ udah Jadi setelah keluar Ambil kesimpulan Bahwa pemilik itu Melakukan pesugian Iya Betul Betul Pesugian apa kira-kira Tuyul Pesugian tuyul Tapi itu banyak Mungkin Kalau di cerebon Mungkin di tuyul Tapi gak tau Kalau di cabang-cabang lainnya Jadi tuyulnya itu Kecil Maksudnya tuh Tubuhnya tuh kecil May Tubuhnya kecil Tapi Ada bulunya Beda ya Bukan tuyul Cari duit Ini bukan ya Bukan Dan itu Semacam kayak Tangannya tuh kayak Tangan-tangan Kayak kucing gitu Jadi kalau misalkan Apa nang Kalau Jalan juga Seperti kayak kucing Tapi Ya itu Botak Botak Tapi mukanya serem Mukanya serem Dan itu tuh Disininya kayak ada Apa ya Semacam kayak Bulunya Kuda Disini Gak tau itu tuyul atau apa Tapi Yang saya tau sih kayak tuyul Seperti anak kecil gitu ya Seperti anak kecil Tapi seperti monyet juga Jalannya Pakai tangan Pakai tangan Kebetulan kan Kalau misalkan pulang itu Briefing dulu Bisa jam Bisa sampai jam sembilan Lebih Ya kadang saya tuh Ngeliat Banyak Udah mulai Tapi Ada satu lagi sih Yang bener-bener Gor Ada Tetangga saya Meninggal Itu kejadiannya Di tahun 2023 Awal 2023 Saya bener-bener Nyaksiin sendiri Itu kejadiannya Di pagi Di pagi hari Tetangga saya Orang Solo Ngontrak disini Orang jualan jamu Tadinya gak apa-apa Tadinya gak apa-apa Cuma saya tuh Ngeliat Bahwa Ibu-ibu itu Sedang diikutin Sama makhluk halus Wujudnya itu Seperti kayak Perempuan Perempuan Hitam semua Tetapi Ininya ulah Jadi tuh kayak Ngegendok disini Ngegendok disini Saya tuh ngeliat Tapi saya diem Saya pikir Itu gak bakalan Kejadian aja Ternyata Berang Jelang beberapa menit Ibu yang jualan Jamu itu Dicap Bener-bener Saya ngeliat Sampai Satu Satu apa ya Satu lingkungan tuh Sampai kaget Tiba-tiba mati disitu Di Maluk itu Jadi Dicapnya itu Dililit sama Sama Buntutnya Gak sempet Nolongin Gak sempet Sayanya diem Mungkin saya ngeliat Apakah mungkin Tumbal dari pesugen itu Seperti itu ya Saya bener-bener mati di tempat Saya juga baru tau Setelah saya telusuri Ternyata bener orang itu tuh Melakukan pesugihan Jadi tuh suaminya Ibu jamu itu Ibu jamu itu Korbannya Mang E Jadi Punya temen Ibu-ibu jamu itu Punya temen Punya temen Dan temennya itu Melakukan pesugihan Jadi ditumbalkan Jadi ditumbalkan Mang E Dari situ Terus Mang E Yang bikin anehnya lagi Malamnya Saya didatangin Saya pulang kerja Mang E Pulang kerja Nah pulang kerja itu Lagi duduk perempuan Lagi duduk perempuan itu Pas digang saya Digang saya Tiba-tiba manggil saya Ki Tolong saya Wujudnya itu Ibu-ibu itu Ibu-ibu yang Tadi paginya meninggal Karena saya juga kenal Sama ibu-ibu itu Jadi Kenal ya Iya Kenal Sama ibu-ibu itu tuh kenal Ki Tolong saya Saya dililitin Saya dililitin sama ular Biranya seperti itu Mang E Saya kaget kan Saya berbacaan kan Berbacaan-berbacaan Ngilang Pas ngilang itu Itu saya Kasih doa-doa buat Almarhum Biar tenang Terus Udah Mang E Cuma sebatas itu ya Cuma sebatas itu Gak pernah muncul lagi Gak pernah muncul lagi Jadi Sekarang masih tajam ya Melihat Hal-hal gue Masih Mang E Kalau mengobati Itu mengobati apa Kalau mengobati Ya itu kayak Ngobatin orang Kerasukan Gitu tuh Mang E Tapi kalau Seketemunya aja ya Seketemunya aja Mang E Nolong-nolong teman Begitu ya Iya Mang E Mas Ugi tadi Coba diobati ya Maksudnya Oleh Mas Aura Ada disini Mas Aura nya Ada Ada disini Boleh tanya-tanya sedikit ya Ke Mas Aura ya Boleh Boleh kita undang ke frame nya Masuk kamera ya Boleh Mang Apa kabar Mas Aura Alhamdulillah baik Ini Mas Aura tadi kan Kita sempat Podcast dengan Mas Ugi nih Katanya tadi sempat Dikeluarkan ya Aura negatifnya Oleh Mas Aura Kebetulan namanya Mas Aura juga ya Betul Emang ada apa nih Di Mas Ugi Jadi gini Tadi pertama Begitu saya sampai disini Kok ada yang beda Sama Sama Ugi ya Gak apa Bang Gak enak hanya Liat lu Sini deh Gue bukain Aura lah Ini Aura lah Ketutup Ada yang nutupin Udah akhirnya Kita Saya sama Ugi Langsung ke belakang Langsung ke belakang Kiblat Merep kemana Kesana Oke Sekarang kamu Posisi Merep Kiblat Saya lakukan Tawasul Lakukan tawasul Untuk Pemberisian badan Dari Ugi Karena di Belakang Ugi ini Sosoknya ini Sosok koibnya Tinggi gede Tapi Auranya Gak bagus Karena hitam Mengganggu Mengganggu Sosoknya tinggi gede Karena Beliau juga masih ada disini Sempet masih ganggu katanya Iya Dan ini juga Mas sebenarnya masih nunggu Uginya Masih nunggu Ugi Jadi memang bisa dilepaskan ya Bisa Prosesnya seperti apa Prosesnya nanti kita rukiah Panjang ya Sebentar Hanya paling 10 menit Oh bisa setelah ini Ya setelah ini Nanti kita rukiah Ugi Karena masih ada yang Ketinggalan di Ugi Mungkin juga Mas Uginya harus ikhlas ya Harus mengikhlaskan Kalau enggak mungkin jadi Tetap nempel gitu Dan sekarang Mas Uginya juga belum ikhlas Kenapa merasa Enggak ikhlas Karena saya ngerasa Tubuh saya tuh kayak ngerasa kuat Semenjak ditempeli maluk itu Tapi memang Untuk masalah kayak hati Itu kayak enggak nyaman Kayak bukan Kayak bukan Apa Bukan saya Bukan diri sendiri Bukan diri sendiri Betul Jadi keibadah juga jadi Ngeganggu Betul Kalau untuk rejeki sendiri Mengganggu enggak Sangat mengganggu Gimana Mas Ugi Memang agak sulit Mendapatkan Oh iya Agak sulit Mendapatkan Seperti ya Kerjaan gitu Mas Ugi ini masih bujangan Masih bujangan Nah itu percintaan gimana Kalau untuk percintaan Belum 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 Ya itu Selalu gagal juga Ya karena diganggu sama sosok itu Begitu Ugi Suka sama perempuan itu Selalu ada yang membisikkan Pasti dia yang membisikkan Keusah Jangan Jadi maknanya Pas saya dateng Oh ini enggak beres ini Auranya ketutup ini Saya langsung Udah kita buka aura Aura kamu udah ketutup Enggak bagus Dan saya cuma titip pesan Tadi makhluknya katanya Tertinggal di samping ya Iya Nanti mas Aura Minta tolong Diversikan lah ya Siap Katanya mas Aura juga Punya kisah nih Untuk malam mencekam Iya ada Ada ya Nanti tampil ya Luar biasa Nanti diceritakan di malam mencekam Oke terima kasih Terima kasih Mas Aura Mas Ugi Mudah-mudahan Segala selesai ya masalahnya Cepat beres Cepat dapet jodoh Cepat lancar rezekinya Amin Allahumma Amin Oke Baik Sobat malam mencekam Itulah kisah dari mas Ugi Yang ternyata Adalah indigo Yang ketempelan Mungkin seperti itu ya Jadi diikuti terus Oleh makhluk yang senang Pada mas Ugi ini Entah apa tujuannya Walau-walau Bisa wab Terima kasih mas Ugi Mudah-mudahan Segera selesai masalahnya Amin Dan bisa dirukia ya Kembali Seperti manusia normal Iya bang Amin Akhir kata Mang Egi dan tim Undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Lihat manu saya Lihat manu saya Lihat manu saya Lihat Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!